Kita ke informasi selanjutnya, Pemirsa PT Matahari Putra Prima, TBK mencatatkan pertumbuhan penjualan hingga 9,2% year on year pada kuartal pertama 2022. Total penjualan mencapai 1,69 triliun rupiah. Dalam paparan publik yang digelar secara daring pada Jumat 26 Agustus 2022, emiten berkode saham MPPA tersebut menyampaikan bahwa comparable sales tumbuh 5,2%. Ini pencapaian yang positif di tengah masih adanya kebijakan pembatasan PPKM di awal tahun ini, serta kelangkaan minyak goreng. Bisnis e-groceries MPPA juga tumbuh 56,3% year on year dan menyumbangkan 7,3% dari total penjualan reguler. Ekspansi dan pengembangan mitra e-groceries yang berkelanjutan memperkuat strategi omni-channel perseroan di kuartal pertama dengan beberapa mitra baru juga sedang dalam proses untuk onboarding. Secara month to date per April 2022, dilaporkan ada pemulihan yang kuat atas penjualan seiring relaksasi pembatasan PPKM dan momentum lebaran. Penjualan reguler meningkat 26,5% year on year, sementara penjualan online melonjak hingga 81%. MPPA saat ini mengoperasikan 199 gerai terdiri dari 102 gerai Hypermart, 12 gerai Foodmart Supermarket, 11 Hyfresh Supermarket, 8 Foodmart Primo, 54 gerai Boston, dan 12 gerai FMX. Pangsa pasar ini dari data Nielsen itu terus meningkat selama di Q1 hingga 26,2%. Kemudian penjualan di Q1 juga mencapai 1,69 atau 1 triliun atau 9,2% year on year pertumbuhannya dengan comparable sales selama di saat itu yang positif 5,2%. Walaupun masih tetap ada pembatasan PPKM sedikit di beberapa wilayah selama Januari sampai Maret dan juga tentunya kita juga lihat pada saat yang sama, pada saat itu masih adanya kelangkaan minyak goreng waktu itu. Namun kinerja pertumbuhan penjualan yang dicapai masih tetap memberikan angka hiap. sangat baik positif tentunya. Bisnis e-groceries atau online MPPA juga di saat yang sama juga tumbuh 56% dan mencapai 7,3% penjualan selama kuartal pertama. Sampai jumpa di video selanjutnya.